hai 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 grosor yang menyebab adek bahasa Inggrisnya meronyok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Cokyan Dismara dan anak rawa Cikono kita disini ingin memancing di tempat yang kemarin cuman sayangnya disini ecing gondor dulu tapi sebelah sana enggak karena sudah dibersihin jadi sebelah sini kemungkinannya minggu depan akan saya bersihkan supaya pemancing itu luasa untuk mendapatkan ikannya begitu pula juga ntar ini bakalan setengahnya habis dibersihin biar dari pemancingan gabus dan gabus reks hari dan memarco lagi sedang pancing mania memperbaiki pantingan dulu karena tadi ikan besar banget misalnya kami lagi perbaikin dulu biar ini tambah kokoh ditambah berapa lagi jadi ukuran mantap itu itu kemarin gilet enggak ada informasinya ini abang informasi dari Arif Pandela ini kemarin gilet enggak ada banyak sampah guys Dulu di jisadane, waktu itu masih kecil, ada ikan kancera Ikan kancera itu sekarang sudah tidak ada Maksudnya di blok aneh, di bagian aneh Entah kalau di jisadane ujung hulu, ya maksudnya di hulu, kaya di daerah Bogor Yang di kontaminasi yang hampadu masih banyak Ikan kancera itu, sisiknya kaya mimpi, bisa digoreng Jenisnya kaya gimana pak? Ya kaya hampala itu cuma agak gede, dia lebih gede, ada yang segeri pantal guling Ada yang segeri pantal, pokoknya gitu lah Kalo harus tau gue, ikan kancera itu keren lah pokoknya Wah, pokoknya keren banget Saya belum pernah ngeliat dagingnya keren banget Bahasa Inggrisnya nggak kurang-kurang Bahasa Inggrisnya nggak kurang-kurang Nanti kalo saya main ke depan abang, waktu bisa ketemu nggak itu? Di kampungannya nggak ada Masuk ikan blosok yang dulunya ngebadak Bahasa Inggrisnya ngeronyok Ngeronyok Iya ngeronyok, udah nggak ada karena di kampung Bahasa Inggrisnya ngeronyok itu? Ngeronyok Ngeronyok Ini untuk Bapak Anjas Menjadikan Akan menyebabkan skamator Mampu Merapikan tempat ini Sampai tinggal di ngeru Ini sebut kecil ukuran Bapak Anjas Bisa bentok Bukan kuas Bisa nggak nggak betok dan nggak bisa juga Enggak Enggak bisa engkau ketemu engkau Tadi ente bilang Di sini punya Tawes juga Tawes? Enggak itu gimana ceritanya Kalo di sini punya Tawes Saya juga kurang tahu Tapi ente ceritanya ceritanya Aneh Katanya ente pernah ngebakar ikan Tawes yang dari spot ini Sampai ente bilang rasanya pulen Danesuduh Baru kena baradi kita gitu Maka Allah itu langsung matang Setengah matang aja enak ya Apalagi matang Saya dari rumah bawa nasi Udah lauknya masih mati Tapi ngomong-ngomong Ente jenis Tawes Jangan-jangan ente nggak bisa ngebedain Tawes sama pintu Iya Bukan Tawes kayak apa? Tawes itu semacam kayak ibaratnya Jika emas Mennya kecil Cuma agak panjang Berarti itu yang ente masih Hampala Hampala Mungkin hampala ya Ria Kalo di sini Kalo di sini beda-beda namanya Enggak soalnya ente bilang Agak ngawur juga Bukan tau aneh Tawes itu Tawes itu Dia badannya agak lebar Tawes itu Padanya agak lebar Tawes itu Padanya agak lebar Gitu ya Dia warnanya Warnanya metalik banget Oh metalik Iya Maksudnya ini apa Kayak silver gitu lah Kalo kayak itu Panjang ya Kayak bandeng Kayak bandeng Kayak bandeng benar Itu hampala Hampala Berarti di sini banyak hampala Coba di sungai kecil Di Di Samping kanan Mente Nah Barangkali ikan hampala itu Berasal dari sungai Gitu-gitu Kalau lebih gitu Ikan hampala Meskipun Di sini banyak hampala Tetap Kami itu Tidak akan Menyerah Begitu saja Jadi Tunggu episode selanjutnya Bakalan ini terang Akan saya berusaha Untuk Buat mengambil Leceng gondoknya Untuk saya tagin ke atas Mente bukannya Ini salah satu Pemain di Anak Rawajibon ya Iya Mente Sekarang jadi Membawa Jadi host Pemain case Anak Rawajibon Woi Kan nanti kalo ngomong Blepeta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa